Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah teknologi obat dan kosmetik untuk pertemuan 7 hari ini pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian ujian tengah semester ya kalau saya nari ya siang hari ini kita akan ngebahas lanjutan dari materi minggu lalu tentang antioksidan jadi kalau misalnya di RPS kalian ngecek minggu ini kita akan ngebahas tentang sumber-sumber antioksidan itu bisa dari mana saja terus proses pengolahannya gimana dari dari senyawa alam terus jadi bahan antioksidan antioksidan dalam kosmetik ini diambil dari beberapa jurnal ilmiah kosmetik itu adalah produk farmasi yang digunakan untuk memperbaiki penampilan dan juga bisa untuk memperbaiki atau mencegah bau badan seperti yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu lalu ada berbagai jenis kosmetik yang bisa digunakan untuk mengupgrade penampilan dan juga untuk mencegah bau badan kosmetik tersedia dalam berbagai bentuk mulai dari lotion ada krim ada yang bentuknya powder terus juga ada yang bentuknya gel sebenarnya ada yang bentuknya aerosol kalau untuk deodoran dan anti perspiran kosmetik itu bisa digunakan untuk selain untuk mempercantik atau memperbaiki tampilan dari wajah dan lain-lain di tubuh kita kosmetik juga bisa digunakan untuk membersihkan contohnya seperti cleanser kemudian melindungi seperti sunscreen dan juga bisa untuk melembabkan kulit menurut Duroja et al kosmetik kosmetik itu adalah kombinasi dari topikal kosmetik topikal ini kosmetik yang diaplikasikan di luar tubuh kita jadi bukan diminum secara oral tapi kayak dioleskan itu nah dan farmasi yang digunakan untuk meningkatkan kecantikan dengan bahan yang memiliki fungsi biologis yang berkaitan dengan kulit topikal kosmetik yang mengandung apa menurut jurnal dari Cerma ini dan kawan-kawan topikal kosmetik yang mengandung antioksidan itu digunakan untuk melindungi kulit manusia dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh radiasi ultraviolet maupun radikal bebas senyawa antioksidan itu sangat menarik untuk industri farmasi karena bisa digunakan tidak hanya untuk bahan baku kosmetik tapi juga untuk bahan baku obat-obatan antioksidan itu ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik karena antioksidan ini memiliki sifat dimana dia sifat aktifnya itu bisa melawan radikal bebas tetapi sebagai besar antioksidan itu dia sifatnya tidak stabil jadi dia bisa menyebabkan beberapa masalah juga dalam proses pembuatan kosmetik contohnya dia mudah terdegradasi mudah rusak kemudian juga bisa merubah warna dari dari sediaan kosmetik karena itu pemilihan antioksidan dan juga konsentrasinya dalam formulasi kosmetik itu sangat penting jadi kita sudah tahu bahan kosmetik itu bisa ditambahkan antioksidan tapi dalam proses pengolahannya tentu saja harus dilakukan proses research and development yang lumayan panjang sampai bisa didapatkan formulasi yang sesuai saat ini penggunaan antioksidan alami yang diturunkan dari tumbuhan dalam kosmetik lebih disukai daripada antioksidan sintetis karena memang pola behavior kehidupan kita pada akhir-akhir ini kan orang-orang lebih senang menggunakan segala sesuatu yang bersifat natural jadi daripada bahan-bahan kimia yang bersifat sintetis termasuk juga bahan-bahan untuk produksi kosmetik ini jadi banyak orang-orang yang rela membayar mahal untuk jenis-jenis kosmetik yang katanya yang mengklaim bahwa produk-produknya itu diolah dari bahan-bahan yang alami mereka rela membayar lebih mahal karena klaim tersebut dibandingkan dengan bahan-bahan kosmetik yang murah bisa memberikan dampak yang cepat tapi bahan kandungannya itu nggak jelas bahan kimianya apa aja gitu nah kebanyakan orang-orang memilih sekarang memilih harganya lebih mahal tapi lebih alami ekstrak antioksidan yang diturunkan dari tumbuhan itu umumnya mengandung campuran senyawa alami karena itu bisa memberikan efek yang lebih baik dan sifat toksisitasnya atau racunnya itu lebih sedikit jadi tidak berbahaya bagi kulit apalagi untuk tipe-tipe yang kulitnya sensitif nah ini adalah bagaimana sih radikal bebas atau free radical itu bisa merusak kulit kita dan juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia jadi free radical ini sumbernya ada berbagai macam ada dari UV light kemudian juga ada dari radiasi ion yang paling sering mungkin kita tuh yang UV light dan air pollution nih udara polusi udara dari smoking jadi kalau kita kerja di kantor terus ruangannya itu ada yang merokok itu bisa mempengaruhi kita walaupun kita perokok yang pasif gitu bukan kita gak melakukan smoking tapi kalau di sekitar kita ada yang merokok tanpa kita sadari itu juga akan mempengaruhi apa namanya kandungan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita what are free radicals as a scientific term free radicals are essentially unstable atom jadi radikal bebas itu adalah suatu senyawa dimana atomnya itu tidak stabil nah si radikal bebas ini dia tidak ada satu elektronnya yang tidak berpasangan sehingga dia sangat sangat reaktif nah radikal bebas ini kan dia kehilangan satu ininya apa partnernya nih elektronnya bebas nah karena dia kehilangan elektronnya maka dia menghasilkan yang namanya radikal bebas yang biasanya unstable dan highly reactive jadi sangat reaktif nah radikal bebas ini bisa masuk ke dalam tubuh kita dan dia mencoba untuk menangkap elektron yang ada di tubuh kita supaya dia bisa berpasangan karena elektron di tubuh kita ini diambil oleh si radikal bebas ini maka dia akan mempengaruhi struktur kulit kita yang bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit ini kan dia bisa mengambil dia ingin mengambil elektron bebas dari tubuh kita supaya bisa menggantikan elektron mereka yang hilang nah kehilangan elektron dari radikal bebas ini ya macam-macam bisa karena polusi udara dan lain-lain kemudian mereka akan menghancurkan sel protein dan juga DNA dari tubuh kita salah satu dampak yang paling bisa terlihat itu adalah pada kesehatan kulit ini contohnya kemudian antioksidan ini bisa bertingkah atau bisa memberikan efek dimana antioksidan ini kan juga bersifat reaktif nah antioksidan ini akan mendonasikan elektronnya ke radikal bebas ini sehingga un-pair elektron atau elektron yang tidak berpasangan tadi akan berpasangan dengan elektron dari antioksidan sehingga dia tidak mengganggu elektron yang ada di dalam sel-sel tubuh kita sebagian besar molekul biologis itu bersifat non-radikal yang dicirikan oleh dua elektron orbital terluarnya ketika reaksi kimia memutus ikatan elektron ini mereka menjadi tidak berpasangan dan disebut radikal bebas radikal bebas tadi bersifat sangat tidak stabil dan reaktif radikal bebas dapat terus dibentuk oleh metabolisme sel dan oleh induksi faktor eksternal seperti sinar UV bahan kimia, polutan, udara dan nasab rokok, obat-obatan, pesticida, anestesi, dan solvent industri kalau misalnya kita sering terpapar seperti N-hexan dan lain-lain dalam jumlah besar kalau kalian suka di lab kimia terus makannya malah di ruangan bahan gitu pernah saya ketemu seperti itu ini enggak pada takut apa gitu dengan radiasi dari bahan-bahan kimia yang ada di ruangan tersebut sebenarnya kan dilarang untuk makan-makan di ruang dalam lab yang ada bahan-bahan kimia itu kan bukan karena kita enggak pengen ruangannya kotor atau gimana tapi karena khawatir dengan kesehatan kalian sebenarnya radikal bebas itu dapat memulai reaksi berantai terus-menerus yang dapat menjadi sangat berbahaya karena memiliki efek merusak ke sel-sel tubuh yang ada di badan kita kemudian dia bisa mempengaruhi fungsi sel atau bahkan membunuh sel radikal bebas dapat menyebabkan gangguan metabolisme dengan membantuk ikatan kovalen dengan enzim dan lain-lainnya nah ini jenis contohnya bagaimana antioksidan itu bisa menghandle radikal bebas agar tidak merusak atom sehat yang ada di dalam sel-sel tubuh manusia terutama salah satunya di sel-sel kulit kita nah ini contohnya kalau misalnya ada radikal bebas ini normal sel kemudian ada radikal bebasnya yang warna-warna merah mengelilingi normal sel tadi maka dia akan mengalami yang namanya oksidasi atau oksidatif stress di sel itu mengalami stres sampai akhirnya sel ini mengalami kerusakan dan dia lama-lama mati selnya baiknya kalau dari kulit bisa kulitnya kering terus terkelupas sampai bisa juga mengalami yang namanya skin cancer atau kanker kulit jadi kulit itu adalah organ manusia paling luar sehingga seringkali dipengaruhi oleh radikal bebas endogen dan exogen jadi bisa muncul dari luar radikal bebasnya bisa juga dari tubuh kita sendiri nah untuk mengatasi efek merugikan akibat dari radikal bebas tersebut kulit memiliki mekanisme pertahanan sendiri yang mana berasal dari antioksidan endogen dan exogen jadi antioksidan di tubuh kita itu terbagi jadi dua ada yang endogen dan exogen antioksidan endogen itu berasal dari melanin melanin ini kan diproduksi oleh kulit kita kan itu kan pigment kulit sedangkan antioksidan exogen itu berasal dari antioksidan yang kita konsumsi jadi bisa dari obat-obatan atau dari kosmetik yang kita oleskan di tubuh kita misalnya nah jadi kalau misalnya juga ada yang suka mengkonsumsi krim pemutih yang gak jelas ininya bahan-bahan kimianya yang bisa menurunkan produksi melanin dalam jumlah yang sangat drastis itu bisa mengakibatkan juga produksi antioksidan endogen yang dari tubuh kita juga berjadinya berkurang sistem pertahanan kulit terhadap radikal bebas terdiri dari mekanisme enzimatis dan non enzimatis kalau yang enzimatik itu dilakukan oleh enzim-enzim yang memang sudah terdapat di tubuh manusia seperti superoksida dismutase katalase dan glutathione peroksida terus sedangkan mekanisme non enzimatis itu dilakukan oleh antioksidan seperti yang dilakukan oleh vitamin C, vitamin E, B, A, dan lain-lainnya molekul-molekul ini bisa mengikat radikal bebas dan menunda proses oksidatif stress yang tadi ada gambarnya Sistem pertahanan non enzimatik tidak dapat disediakan oleh tubuh manusia jadi kita harus mengkonsumsinya melalui sediaan oral dalam bentuk obat, suplemen, dan lain-lain atau topikal topikal ini yang tadi dioleskan ke tubuh kita contohnya misalnya krim atau moisturizer dan lain-lainnya jenis antioksidan itu juga terbagi dua ada yang primer dan ada yang sekunder yang primer itu misalnya mineral-mineral seperti selenium, tembaga, besi, seng, dan mangan, vitamin C, dan E, dan juga fitoantioxidan ada juga antioksidan sekunder atau antioksidan sintetis yang dibuat dari bahan-bahan kimia contoh-contoh antioksidan sintetis itu seperti butylatid hidroksianisol atau biasa ditulis dengan BHA terus ada juga butylatid hidroksitoluen, propyl galat, metal salating agent, butyl hidroquinone tersier, dan asam nordihidrobuayretic tapi bahan-bahan antioksidan sintetis ini sekarang mulai ditinggalkan oleh orang-orang karena sekarang lebih suka menggunakan antioksidan yang alami peningkatan aplikasi antioksidan yang berasal dari tanaman itu mulai menggantikan aplikasi antioksidan yang sintetik nah antioksidan alami ini biasa berupa suatu senyawa atau campuran senyawa atau berupa ekstrak dari tumbuhan antioksidan ini sekarang banyak digunakan dalam produk kosmetik contoh dari fitoantioksidan, fitoantioksidan ini kan jenis antioksidan primer dia itu sebagian besar terdiri dari polifenol dan terpen jadi namanya polifenol dan terpen ini merupakan salah satu senyawa kimia yang bersifat antioksidan jadi kalau misalnya tanaman itu mengandung senyawa-senyawa polifenol atau terpen itu berarti dia mempunyai sifat antioksidan nah polifenol ini memiliki gugus ohamin yang terikat pada cincin benzen sedangkan aktivitasnya sebagai antioksidan itu ditentukan oleh jumlah dan posisi gugus ohaminnya pada cincin benzen jadi ohamin ini kan minus nih dia yang nantinya bisa berikatan dengan radikal bebas sebelum radikal bebas itu menyerang sel-sel tubuh kita gugus fenolik juga memiliki kemampuan untuk menghambat proses peroksidasi lipid dengan cara mengikat radikal bebas jenis peroksil kemudian contoh antioksidan lainnya adalah flavonoid dan stilbena dia adalah kelompok polifenol terbesar jadi dari fito antioksidan itu jenisnya ada polifenol dan terpen polifenol ini sendiri ada macam-macam lagi jenisnya salah dua jenisnya itu adalah flavonoid dan stilbena ini sedangkan untuk kelompok terpen itu senyawa terbesar yang penyusun terpen itu adalah karotenoid dia berfungsi untuk mengikat oksigen tunggal jadi kalau oksigen yang kita pakai untuk bernafas itu kan O2 ada beberapa contohnya misal O3 plus itu bisa diikat atau O saja itu bisa diikat oleh si karotenoid ini nah ini summary-nya ini diambil dari jurnal natural antioxidants in cosmetic jadi ini jenis-jenis antioksidan dan sourcenya sumbernya dan kegunaannya dalam kosmetik sebagai apa contohnya disini alfatocoperol alfatocoperol ini sourcenya bisa dari weight atau dari sunflower bunga matahari ya kan sunflower itu digunakan di kosmetik sebagai komponen alami atau minyak tumbuhan ini kalau sunflower diambil di ekstrak minyaknya itu mekanisme antioksidannya melalui proses gluatation pathway ini yang ngerti orang biologi ya nah produk yang biasa digunakan yang menggunakan alfatocoperol kalau yang perempuan-perempuan mungkin yang mahasisri tahu ya ada merek kosmetik yang namanya ST Lauder Ultimate Yacht Cream Review Body Lotion atau Cosmetic Bakery dari Singapura terus ada juga aloisin ini diambil dari di ekstrak dari aloe vera biasa digunakan sebagai ekstrak sebagai ekstraknya atau sebagai pure compound jadi memang aloe veranya dimasukin ditambahin dalam proses pembuatan kosmetik tersebut dia produk-produk yang menggunakan seperti Constance Cosmetic aloe vera jelly terus The Intensive Whitening Cream terus ini mungkin merknya merk internasional ya jadi mungkin kalian ada yang nggak familiar dengan jenis-jenisnya ini ada ascorbic acid juga terus ada azelaic acid terus ini tadi karotenoid diambil dari jenis-jenis ini saya nggak tahu ini nama ilmiahnya mereka tanamannya terus digunakan untuk moisturizer misalnya terus ini yang kita tahu nah ini kurkumin kurkumin ini juga salah satu bioaktif compound atau senyawa bioaktif yang memiliki sifat antioksidan biasa diambil dari tanaman kurkuma digunakan untuk mencegah atau mengatasi radikal bebas ini ada banyak beberapa produk yang sudah menggunakan kurkumin kurkumin ini bisa kalian ekstrak sih sebenarnya di lab terus ekstraknya bisa dipakai untuk proses pengolahan bahan kosmetik lebih lanjut ini mungkin yang familiar soalnya suka ada iklan editifikan ada olay nah olay ini menggunakan salah satu antioksidannya epagalokatesin tiga galat atau disingkat dengan E triple G E J C G sorry nah ini diambilnya dari green tea atau dari black tea jadi dari teh ini bisa diambil ekstraknya kemudian dipakai untuk mencegah radikal bebas dan juga untuk sebagai sunscreen jadi disini banyak contoh-contoh contoh-contoh bioaktif komponennya atau antioksidan disini salah satunya juga flavonoid atau kuarsetin ini banyak sekali terkandung di dalam tumbuhan-tumbuhan dan juga vegetable sayuran digunakan untuk untuk memaintain dan mengawas apa memprotek memprotek itu bahasa indonesianya apa ya pokoknya itulah melindungi ya melindungi kulit ini contohnya dipakai untuk beberapa bahan bahkan digunakan untuk SPF SPF itu kan untuk bahan baku pembuatan sunscreen itu banyak jenis-jenis yang lainnya nah secara umum antioksiden itu sifatnya tidak stabil karena dia hampir mirip seperti radikal bebas sangat berwarna sehingga bisa merusak warna kosmetik jadi kan kita pengennya warnanya putih misalnya tetapi si antioksiden ini dalam waktu yang agak lama disimpan dia bisa merubah warna karena itulah formulasi yang tepat itu sangat penting jadi perlu dilakukan proses research dulu dalam waktu yang lama supaya bisa tahu berapa sih formulasi yang bisa digunakan gitu terus bisa juga antioksiden ini dicampur dengan beberapa senyawa kimia lain supaya apa namanya dia tidak terlalu reaktif gitu tapi pencampuran ini bisa mengakibatkan aktivitas antioksiden itu agak berkurang jadi mungkin yang biasanya bisa sampai 100% cuma sampai 50 atau 70% kemampuan untuk menangkap radikal babasnya tadi ini adalah contoh struktur kimia dari antioksidan beberapa jenis antioksidan jadi ini ada azalic acid ada kojic acid ada ascorbic acid ada kurkumin ada kuarsetin atau flavonoid ada arbutin dan juga ada alfatocoperol jadi sama-sama memiliki rantai alkyl yang panjang kemudian memiliki gugus OH yang terikat pada rantai benzennya itu ciri khas dari antioksidan sekarang bahan alam sebagai sumber antioksidan apa saja sih bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita di Kalimantan Timur ini yang bisa berfungsi sebagai sumber antioksidan kalau misalnya kalian mau penelitian mungkin enggak sampai penelitian itu menghasilkan kosmetiknya misalkan bisa sampai ke isolasi dari bahan antioksidannya aja dulu yang pertama ini adalah research yang sudah pernah kita lakukan di lab gitu ya ada tim research yang kita melakukan proses ekstraksi dari Aferwa bilimbi atau bilimbing uluh kalian pasti sudah familiar dengan buah ini karena suka dipakai untuk bikin sambal dan lain-lain dan tanaman ini banyak sekali ditemukan di Kalimantan Timur nah Aferwa bilimbi ini baik daunnya maupun buahnya itu memiliki antioksidan yang cukup tinggi jadi based on previous eksperimen oleh sangi itu dinyatakan bahwa di Indonesia itu udah sering banget menggunakan herbal sebagai obat-obatan jadi kan kalau orang-orang zaman dulu tuh suka ngerebus daun gitu untuk mengobati berbagai penyakit tanpa mereka tahu sebenarnya kenapa daun itu bisa memberikan efek atau menyembuhkan penyakit mereka kan jadi cuma tahu kalau pakai daun ini itu bisa dipakai untuk untuk menyembuhkan demam misalnya atau bisa untuk kalau diabet bagus nih kalau misalnya minum rebusan daun belimbing tapi mereka nggak tahu apa sih yang ada di dalam daunnya itu atau buahnya itu sampai bisa memberikan efek yang positif terhadap penyakit yang mereka derita jadi cuman seperti dari mulut ke mulut gitu nah sebenarnya penggunaan ini tidak berdasarkan knowledge atau pengetahuan tentang apa sih komponen yang ada di dalam tumbuhan itu nah padahal si daun belimbing ini mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang bisa mengurangi resiko diabetes mellitus kemudian bisa mengurangi untuk orang-orang yang hipertensi kemudian juga bisa untuk anti-inflamasi dan mencegah bakterial infeksi bioaktif kompaun atau komponen bioaktif yang ada di dalam daun belimbing itu macam-macam jenisnya dari flavonoid tadi yang ada di table juga kan terus ada glikosid dan ada komponen penolik daun belimbing ini bisa berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa di dalam tubuh kita terus bisa menurunkan level dari triglycerida jadi triglycerida itu lemak jahat yang bisa mengakibatkan ini apa namanya pembuluh darah kita tuh tersumbat itu salah satu sebab kenapa orang bisa hipertensi nah triglycerida ini bisa mengakibatkan coronary heart disease jadi bisa mengakibatkan serangan jantung kalau terlalu banyak kadar triglycerida yang ada di dalam tubuh kita jadi kalau lemak itu kan ada yang namanya free fatty acid asam lemak bebas dan juga ada yang namanya triglycerida kalau triglycerida kalau dibuat biodiesel ya dia memang paling bagus tapi kalau untuk tubuh triglycerida ini yang kita sebutnya lemak jahat kalau orang-orang awam terus selanjutnya material yang kita gunakan saat melakukan eksperimen ini adalah Aferobilimbine ini diambil dari daerahnya tentunya ini saya copy aja dari presentasi saya waktu ikut conference kemudian ditambah digunakan pelarut etanol kemudian pelarut etanol ini yang dipakai sebagai solventnya jadi dari si daun belimbingnya dikecilkan dulu dihaluskan baru di waktu itu kita pakai yang dry jadi kering kemudian setelah kering baru diekstraksi dari proses ini kemudian dianalisa dengan menggunakan spektrofotometri didapatkan ya benar memang daun belimbing itu memiliki total flavonoid yang terbaik pada ekstraksi 240 menit jadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengekstrak senyawa antioksidan atau flavonoid itu adalah dengan menggunakan ekstraksi nah pelarutnya itu macam-macam bisa pakai air bisa pakai metanol atau pakai etanol kalau disini kita pakai etanol karena berdasarkan banyak penelitian sebelumnya etanol itu yang bisa menghasilkan persen flavonoid yang lumayan besar nah disini kita ambil optimum waktunya ini bisa salah satu sebagai contoh apa ya ide penelitian kalian kedepannya lah jadi kalau di penelitian teknik kimia itu ya pasti kita mau melihat pengaruh waktu pengaruh suhu dan lain-lain kalau disini kita cuma melihat pengaruh waktunya aja jadi benar terbukti bahwa di dalam daun belimbing itu terdapat kandungan flavonoid nah jadi orang-orang sebelumnya itu menggunakan daun-daun ini untuk dikonsumsi ya memang benar memberikan efek cuma mereka nggak tahu aja apa sih yang membuat itu memberikan efek ke tubuh mereka dan flavonoid ini bisa juga digunakan untuk bahan kosmetik tadi ya sebagai antioksidan jadi nggak cuma untuk obat-obatan dia bisa untuk keduanya terus di next research yang kita lakukan ada lagi adalah tentang dari bahan baku yang sama tapi yang kita ambil itu bukan flavonoidnya tapi kita ngambil tanin jadi di dalam daun belimbing ini ternyata mengandung komponen bioaktif yang disebut dengan tanin selain flavonoidnya tapi juga ada tanin tanin ini banyak sekali digunakan di berbagai macam industri di industri obat-obatan tekstil sebagai satu warna kosmetik juga digunakan dan untuk industri makanan juga ada yang menggunakan tanin sama kita melakukan proses solid liquid extraction juga untuk tapi bedanya di sini kita nggak cuma menghitung persen taninnya tapi kita menghitung transfer masanya prosesnya sama dihaluskan tapi di sini kita langsung pakai fresh lipsnya tidak dikeringkan terlebih dahulu karena kita khawatir dengan pengeringan takutnya itu bisa mengurangi kadar tanin yang ada di dalam daun belimbingnya ini jadi waktu itu kita langsung pakai fresh solvent terus solventnya pakai etanol dan campuran etanol air jadi waktu itu dibandingkan nah di sini untuk yang presentasi ini kayaknya waktu itu masih pakai etanol aja belum dibandingkan dengan etanol air terus kita ambil datanya untuk waktu-waktu tertentu kemudian kita analisa kita analisa kandungan tanin yang ada di dalamnya terus resultnya bisa dilihat di sini dengan perbandingan di sini tidak ada perbandingan pelarut ya waktu itu kita masih pakai etanol kita bandingkan jumlah daun dengan jumlah pelarutnya terus didapatlah kandungan tanin terbesarnya itu pada solid liquid 1 banding 30 dan waktu ekstraksinya yang paling lama di 480 menit tapi kemudian kita coba modelkan jadi kalau kalian penelitian supaya jurnal kalian lebih menarik sebenarnya bisa pakai modeling entah pakai matlab kan kalian belajar matlab tuh atau pakai ini saya pakai ini aplikasi yang namanya design of experiment object jadi nanti hasil penelitiannya bisa terlihat seperti ini dan di sini bisa kita dapat bahwa optimal kondisinya kan kita pengen tuh waktu yang optimal kalau 480 menit kan kelamaan ekstraksinya jadi di sini dari pemodelan ini optimalnya di 255 menit jadi nggak perlu nunggu sampai 480 menit cukup di 255 itu udah optimal salah satu bisa dijadikan ide untuk penelitian kalian apapun jenis penelitiannya datanya bisa bikin yang banyak terus bisa diolah dengan modeling ini supaya jurnal lebih menarik dan bisa publish di jurnal-jurnal internasional contohnya seperti itu nah terus ini juga ada dari presentasi kelas TOBK tahun yang lalu contoh yang berikutnya itu adalah bawang tiwai nah bawang tiwai ini katanya adalah tanaman yang banyak pengguliar di hutan-hutan di Kalimantan bawang tiwai ini ternyata juga memiliki efek yang bagus dan dia juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi ternyata jadi bawang tiwai ini memiliki kandungan flavonoid terus juga ada triterponoid saponin fenol dan juga kandungan tanin pokoknya dia mengandung antioksidan yang tinggi lah sehingga bisa juga digunakan sebagai sumber antioksidan alami nah bawang tiwai ini memiliki aktivitas antioksidan biasanya untuk mengukur aktivitas antioksidan itu kita menggunakan senyawa yang namanya DPPH dan menggunakan alat spektrofotometri ini preparasinya sama disini dia juga menggunakan pemisahan dulu umbinya diambil terus terus dikeringkan sama seperti yang tadi setelah itu dihaluskan diayak dan dia disini serbuknya disimpan nah serbuknya ini yang nantinya bisa diolah untuk diekstrak sehingga kita bisa mendapatkan ekstrak dari si umbi bawang tiwai ini 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 pembuatan ekstrak umbinya sama tapi dia melakukan metode maserasi jadi direndam dengan pelatunya juga etanol direndam selama sambil diaduk selama 8 jam terus disaring terus ampasnya dimaserasi lagi supaya lebih banyak yang terekstrak baru setelah itu dilakukan proses penguapan jadi banyak proses ekstraksi untuk mengambil senyawa antioksidan nah umbi bawang tiwai ini ternyata bisa digunakan untuk yang sudah pernah dilakukan adalah untuk membuat krim anti jerawat dengan formulasi seperti ini ini hasil dari penelitian orang sebelumnya jadi kalau kalian mau buat formulasi krim misalnya dari ekstrak apa gitu beda misalnya bahannya dari daun belimbing misalnya ya boleh tapi harus dilakukan proses penelitian dulu seperti ini sampai dapat formula yang sesuai cuma mungkin kalau kita S1 terus diunmul mau penelitian seperti ini mungkin agak berat ya karena bahan-bahan senyawa-senyawa ini kan macam-macam ini biaya pembeliannya juga pastinya mahal jadi paling banter itu bisa sampai ke proses ekstraksinya aja sih kalau di kita baru penelitiannya belum bisa sampai ke proses pembuatan krimnya seperti ini selanjutnya ada yang namanya daun kokang daun kokang ini juga banyak biasanya digunakan oleh masyarakat katanya untuk menyelamkan noda hitam di wajah menyembuhkan bekas luka cacar dan bekas jerawat diolah menjadi bedak dingin atau pupur pupur dingin untuk merawat kulit nah jadi orang zaman dulu udah menggunakan ini tapi mereka nggak tahu apa kandungan yang ada di daun kokang ini sampai bisa memberikan dampak yang bagus untuk kulit mereka jadi ini juga bisa digunakan untuk sumber antioksidan dari alami kemudian ada daun kelor daun kelor ini lagi hits ya sekarang bahkan kalau kalian lihat di sopi, tokopedia dan lain-lain banyak banget orang yang jual serbuk daun kelor nah daun kelor ini memang bagus jadi waktu itu ada tim research di lab saya waktu saya S2 mereka penelitian tentang daun kelor dan memang daun kelor ini punya kandungan antioksidan yang tinggi jadi memang bagus untuk dikonsumsi bisa memberikan efek yang baik untuk kulit juga bisa untuk kesehatan ini dari beberapa penelitian tentang kandungan antioksidan dalam daun kelor jadi dia juga mengandung vitamin B1 B2 vitamin B3 vitamin C vitamin E dan kuarsitin kuarsitinnya ini adalah nama lain dari flavonoid ada kampeferol juga jadi dia memang mengandungkan antioksidan antioksidan dan juga mengandung berbagai macam vitamin ini proses ekstraksi jadi ekstraksi daun kelor itu bisa dilakukan dengan kalau di sini penelitiannya menggunakan maserasi dan ekstraksi dekok dekok itu kan direbus begitu aja kan tapi bisa juga menggunakan metode soklet sebenarnya atau bahkan kalau dulu tim riset yang di lab saya mereka menggunakan ekstraksi subkritis jadi dia tidak menggunakan dia hanya menggunakan pelarut air tapi pada suhu dengan menggunakan reaktor dengan suhu dan tekanan yang tinggi jadi yieldnya lebih banyak yang didapat apa namanya antioksidannya berikutnya ada langsat langsat ini juga tanaman yang banyak didapatkan di daerah Kalimantan selain dia punya dimakan sebagai buah gitu dia juga punya khasiat untuk pengobatan tradisional bisa untuk orang yang diare disentri, demam, dan lain-lain nah ini sebenarnya karena langsat itu juga punya kandungan antioksidan salah satunya adalah flavonoid di dalamnya yang bisa bisa mencegah atau menangkap reaktif oksigen spesies ROS atau radikal bebas ini beberapa produk bukan beberapa ya ini dari satu merek yang sama yang menggunakan ekstrak dari kulit buah langsat sebagai bahan untuk memproduksi kosmetiknya nah pertemuan hari ini sampai sini aja untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan jangan lupa absen ya di malls kayaknya udah saya itu udah saya apa namanya udah saya posting ini kalau nggak ada pertanyaan kita minggu depan ini ya ujiannya baca kelasnya ada si ini ya si siapa namanya suci ya iya bu ada bu kayak senin depan kita ujian ya si aja ya untuk TOBK nanti soal si nya saya bikin dalam bentuk google form aja jadi enak daripada bikin di kertas gitu kan ribet nge-scan-scan lagi kan kalian jadi langsung di google form aja itu uas kak bu saya kayaknya UTS ya bukan UAS ya ntar saya cek dulu deh RPS nya bentar ya iya bu udah kelihatan belum udah kelihatan belum udah kelihatan belum sudah bu nah kalau dari RPS itu materi saya kan dari awal nih pengertian kosmetik blablabla sampai pertemuan 7 manfaat antioksidan blablabla nah itu UTS jadi saya UTS yang 30% Bu Novi yang ini yang uas ya soal Bu Novi udah ada schedule ibu mau tanya ibu mau tanya itu nanti UTS nya pake Zoom atau pake Google Form aja bu pake Zoom jadi nanti on cam gak bu iya on cam sebentar aja sih paling paling banyak 5 soal paling terus jadi kita Sam Bu Novi udah ada schedule ujian Kak Suci belum bu masih tugas aja bu oh ya udah oh ya saya udah ngasih tugas kan minggu kemarin ya iya bu hari ini kan terakhir bu iya udah saya saya sengaja ngangas tadi grup mau ngecek pada ngecek gak ya gitu materi kuliahnya itu udah saya buat postingannya juga di mall terakhir jam postingannya tuh saya setting terakhir jam 23.55 jadi masih ada waktu kalau mau upload ya bu oke sih itu aja sih sampai ketemu minggu depan ujiannya hari Senin oke ya kalian ada kuliah lain gak hari Senin gak ada ya oke ya soalnya tadi yang kelas termo mereka minta sabtu jadi siapa tau kalian juga mau request danti hari gitu oke aja sih kalau gitu selin depan tanggal 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 12 ya TS nya disiapkan ininya apa namanya handphonenya untuk google formnya terus ininya juga sinyalnya oh iya gak apa-apa kan mata kuliah PAP dan NME nya gak berhalangan dengan mata kuliah saya kan Rifat NME jam berapa? setelah TOBK jadi gak apa-apa ya tetep aja ya soalnya kalau kalau cuma satu orang yang mau pindah yang lain yang enggak kan saya juga gak enak kalau pindah kelas cuma karena satu orang ya oke kayaknya udah cukup jelas ya semuanya kalau misalnya udah cukup jelas saya tutup kelasnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih semuanya terima kasih semuanya selesai juga akhirnya terima kasih semuanya oke nanti Alhamdulillah nanti powerpointnya saya share di Moles ya thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Sama-sama